Pendaftaran kartu prakerja gelombang 4 akan segera dibuka. Ada beberapa perubahan dalam aturan terbaru. Apa saja itu? Simak video ini sampai selesai. Setelah menuai banyak sekali kritikan dari berbagai pihak, pada akhirnya pemerintah itu mengevaluasi pelaksanaan dari program kartu prakerja. Dampaknya pendaftaran untuk gelombang berikutnya keempat dan seterusnya itu diundur. Ada beberapa perubahan yang pada akhirnya itu dibuat untuk menyempurnakan pelaksanaan kartu prakerja. Paling tidak ada dua hal yang memang itu berubah secara, saya pikir secara drastis lah setelah dievaluasi. Nah apa saja perubahan tersebut? Bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe-nya, klik dulu ya tombol subscribe-nya ada di bawah sini. Nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan update terbaru video-video dari channel ini yang tentu saja sangat bermanfaat untuk mengembangkan bisnis teman-teman. Nah langsung saja, ada dua hal yang menurut saya ini paling mendasar yang itu berubah dari kartu prakerja. Bukan berubah ya, tetapi disempurnakan lah saya bilang seperti itu. Setelah memang sebelumnya banyak sekali yang mengkritik bahwa program kartu prakerja ini terutama di penjaringan peserta itu banyak sekali yang tidak tepat sasaran. Terus yang kedua, pelaksanaan yang namanya pelatihan online itu juga banyak mendapatkan kritikan. Nah maka dari itu pemerintah melalui aturan terbaru, itu ada di perpres terbaru teman-teman. Perpresnya adalah Perpres atau Peraturan Presiden nomor 76 tahun 2020. Nah, dua perubahan tersebut adalah yang pertama, bahwasannya nanti pelaksanaan kartu prakerja pelatihannya ya, pelatihannya itu akan menjadi dua cara atau dua pola. Yang pertama ada offline, terus yang kedua ada online. Kenapa harus ada offline? Nah, rupanya pembelajaran dari kartu prakerja pelaksanaannya yang kemarin itu banyak sekali yang mengalami kendala di online. Terus yang kedua, sebagian besar pendaftar dari kartu prakerja itu, itu tingkat pendidikannya, mohon maaf, sebagian besar ada di tingkat SMP dan SMA. Dan itu sebagian cukup kesulitan ketika mengakses pembelajaran secara daring atau online. Maka dari itu, pada tahap selanjutnya nanti akan ada pelatihan yang offline. Jadi, teman-teman yang mendaftar ke kartu prakerja, itu bisa milih yang online dan yang offline. Nanti kualitasnya sama-sama saja. Kalau menurut saya ya, online juga bisa dipilih, offline juga dipilih. Tapi kalau saya suruh memilih, saya akan cenderung lebih suka untuk belajar secara offline. Dan vendor pelatihannya pun akan menjadi jauh lebih banyak, karena ketika offline, vendor-vendor pelatihan itu akan jadi lebih banyak yang bisa mengerjakan kayak gitu. Terus yang kedua, ini yang paling urgent nih, yang paling urgent. Teman-teman itu yang sekarang mendapatkan kartu prakerja, itu bisa saja diminta untuk mengembalikan dananya. Baik dana pelatihan yang telah diberikan, sudah dipakai untuk beli pelatihan online kemarin, ataupun dana insentifnya. Nah, ini di aturan baru ini memuat yang namanya pengembalian dana yang diharuskan oleh peserta. Oleh siapa? Oleh peserta yang memang dianggap itu tidak layak. Oleh peserta yang memang dia sempat memalsukan data misalnya untuk mendaftar si kartu prakerja sampai akhirnya dia lolos. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin mendaftar kartu prakerja, saya sarankan berhati-hati. Kalau memang teman-teman itu bukan penerima yang berhak ya, saya pikir nggak perlulah teman-teman itu mendaftar ke kartu prakerja. Toh juga sebetulnya program itu bisa bermanfaat bagi orang yang lebih membutuhkan. Namun jika memang teman-teman itu merasa butuh, ya silakan. Kalau mau mendaftar nggak apa-apa. Tapi nanti kalau misalnya nih teman-teman sempat memanipulasi data yang di-input, karena kan basis pendaftarannya online suma tuh. Kita bisa memanipulasi data yang kita input. Nah, kalau ketahuan ya nanti resiko ditanggung sendiri ya. Paling pahit ya teman-teman mengembalikan dananya, dana pelatihan dan insentifnya. Dan yang kedua yang paling pahit, jika teman-teman dalam waktu sekian hari, kalau nggak salah 60 hari, nggak mengembalikan dana tersebut, teman-teman bisa dituntut dengan diri merugikan keuangan negara. Nah, jadi berhati-hati teman-teman. Kalau memang teman-teman itu bukan berhak menerima, saya pikir nggak perlu mendaftar lah. Berikan kesempatan bagi teman-teman yang memang membutuhkan. Nah, itu dua hal yang cukup berbeda, update terbaru dari pelaksanaan program Kartu Prakerja. Nah, kapan mulai dibuka? Ditunggu saja, karena memang pelaksanaan program Kartu Prakerja sedang menyempurnakan teknis pelaksanaannya. Teman-teman, tunggu saja. Insya Allah nggak akan lama pendaftaran Kartu Prakerja gelombang berikutnya, empat dan seterusnya itu akan dibuka. Nah, itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan tentang update Kartu Prakerja, karena banyak sekali yang meminta saya, Mas Bok, bikin lagi dong konten-konten tentang Kartu Prakerja. Ya, saya nggak sempat bikin, bukan nggak sempat, ya karena memang update-nya lama, terus juga evaluasinya lama, jadi saya nggak sempat untuk bikin konten-konten tentang Kartu Prakerja. Nah, semoga update yang singkat ini bisa memberikan gambaran tentang teman-teman yang mau mendaftar ke Kartu Prakerja. Saya Mwam Safi, kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton!